Pengantar Kitab Yeremia Nabi Yeremia hidup antara bagian terakhir abad ke-7 dan bagian pertama abad ke-6 sebelum masehi. Lama sekali Yeremia bekerja sebagai nabi, dan selama waktu itu, ia selalu memperingatkan umat Allah tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Nubuatan itu menjadi kenyataan pada masa Yeremia masih hidup. Nebuchadnezzar, Raja Babel, merebut dan menghancurkan Yerusalem serta rumah Tuhan yang ada di situ. Raja Yehuda bersama rakyatnya diangkut ke Babel. Yeremia juga menubuatkan bahwa orang-orang itu akan kembali dari pembuangan dan keadaan bangsa Israel pulih kembali. Buku Yeremia dapat dibagi dalam beberapa bagian seperti yang berikut ini. Pertama, pesan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda. dan penguasa-penguasanya pada masa pemerintahan Yosia, Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekiah. Kedua, petikan-petikan dari buku catatan baru sekretaris Yeremia, termasuk berbagai nubuatan dan peristiwa penting dalam kehidupan Yeremia. Ketiga, pesan dari Tuhan tentang berbagai bangsa asing. Keempat, catatan pelengkap mengenai kisah jatuhnya Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Nabi Yeremia adalah seorang yang berperasaan halus. Ia sangat cinta kepada bangsanya dan sama sekali tidak suka menubuatkan hukuman ke atas mereka. Di dalam beberapa bagian dari bukunya, ia berbicara dengan penuh perasaan tentang penderitaannya karena ia dipanggil Allah untuk menjadi nabi. Perkataan Tuhan adalah seperti api di dalam hatinya. Mau tidak mau, ia harus menyampaikannya kepada bangsanya. Yang paling indah dalam buku ini ialah kata-kata Tuhan yang menunjukkan kepada suatu masa yang akan datang. Pada masa itu akan ada suatu ikatan janji yang baru dengan Allah. Umat Tuhan akan mentaati janji itu tanpa ada guru yang mengingatkan mereka, sebab janji itu akan tertulis di dalam hati mereka. Sahabat bisa membacanya dalam Yeremia fasal 31 ayat 31 sampai 34.